Hai penyebrang sungai sungainya udah keruh karena dari air dari sawah kita menuju ke tempat upacara that's the ceremony place held in rice field for the new temple dalam kehidupan beragama di bali khususnya bagi umat Hindu Bali di mana setiap aspek kehidupan selalu diselaraskan antara kepecayaan agama dengan adat istiadat yang telah turun-temurun diwariskan oleh para leluhur setiap aspek kehidupan selalu dilandaskan dengan doa ritual dan upacara yang merupakan bentuk penghormatan kepada para dewa-dewa leluhur dan makhluk-makhluk astral yang dipercaya hidup berdampingan di alam ini bentuk pahormatan persembahan meyakinkan adanya keseimbangan antara manusia dengan Tuhannya manusia dengan alam sekitarnya manusia dengan manusia sendiri pentingnya menyimbangkan semua itu agar kita bisa hidup selaras di alam ini dalam video ini upacara pengelas pasan pembuatan sebuah tempat persebahan di sawah didedikasikan ke Batara Siketut sebagai penunggu sawah agar selalu diberikan keselamatan dan kelimpahan rajiki atau hasil panen serta selaras dengan Batara Sri sebagai manifestasi Dewa Padi atau Dewi Kemakmuran sawah dan padi merupakan sumber kemakmuran memberikan penghidupan khususnya ke petani dan keluarganya untuk menanam padi kita perlu alien air dibali organisasi irigasi dinamakan Subak Subak sebagai organisasi irigasi yang berperan penting bagi kelancaran penanaman padi Subak memiliki organisasi yang berstruktur dan anggaran rumah tangga baik tradisional maupun modern perkembangan Subak selalu mengikuti kemajuan zaman dan teknologi organisasi Subak akan memiliki wilayah sesuai lahan atau persawahan yang lahannya dialiri air dari saluran irigasi yang mereka kelola pemimpin Subak biasanya dipilih secara musyawarah dalam peparuman Subak biasanya dipilih secara aklamasi sesuai calon pemimpin Subak yang telah disetujui pemimpin Subak namanya pekaseh dan seorang pekaseh akan dibantu oleh beberapa pengurus lain seperti sekretaris bendahara dan pengarah pengarah atau seorang yang bertugas untuk memberikan informasi ke anggota Subak bila mana ada pertemuan kegiatan Subak atau hal-hal yang berkaitan dengan Subak yang diperintah oleh si pekaseh Subak akan mengatur semua aktivitas petani seperti kapan harusnya cocok untuk menanam padi atau palawija Subak juga mengatur penjualan pupuk dan obat-obatan hama biasanya disalurkan melalui kooperasi yang dikelola Subak sendiri biasanya petani membeli pupuk dan obat-obatan hama dan bisa dibayar setelah panen jadi kooperasi Subak sangat meringankan para petani di wilayah Subak biasanya memiliki pura yang berdiri di area Subak Pura tersebut dinamakan Pura Subak atau Pura Bedugul di Pura Subak diakini bersemayam ida Syaang Yang Huyidi yang bermanifestasi sebagai Dewi Sri Syakti dari Dewa Wismu Dewi Sri sebagai Dewi Kemakmuran Subak juga memiliki aturan-aturan yang sangat ketat salah satu aturan yang kalau dilanggar ada sangsinya tidak boleh melewati hari terakhir untuk menanam padi kalau itu dilanggar biasanya ada sangsi berupa upacara permintaan maaf di Pura Subak serta pembagian-pembagian aliran air secara bergilir yang sudah terjadwal untuk setiap anggota Subak upacara besar akan digelar di Pura Subak bila terjadi gagal panen karena hama yang menyerang tanaman padi seperti hama tikus juga akan berkala diadakan upacara nyepi untuk area Subak tersebut nyepi Subak biasanya dilakukan selama 24 jam penuh artinya area Subak bebas dari aktivitas petani dalam 24 jam itu bersyukurlah kita di Bali yang masih memiliki tradisi Subak yang diwariskan turun-temurun harus tetap dijaga kelestariannya seiring perkembangan zaman Subak semakin menyempit berkurang bahkan punah karena lahan Subak yang notabene untuk bercocok tanam padi diserbu oleh perumahan-perumahan dan tempat komersial-komersial lainnya disini pentingnya peran pemerintah daerah khususnya di Bali untuk menjaga kelestarian Subak-Subak yang ada di Bali punahnya Subak-Subak di Bali sangatlah signifikan entah sampai kapan Subak ini masih ada apa nanti tinggal kenangan dan sejarah mencatat bahwa di Bali ada sistem Subak selamat menonton kelanjutan video ini semoga bermanfaat dan menambah pengalaman tentang umat Hindu di Bali dengan budaya dan adatnya terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! Hai akhir-akhir barang cipur-cipurnya ngomong-ngomong Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Kita tadi lagi dari seberang ini Sungai Ini ibu Bali ini Hindu Seremoni Selamat menikmati 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 ini 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 falu nih ini ada yang patuh seriver ayam nabrang ke sungai selamat menikmati 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 selamat menikmati